Pengajara Rizky Bilar masih tompul marah seusai kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atas laporan Lesti Kejora. Hotma mengatakan padahal sebelumnya pihak pelapor yakni Lesti Kejora sudah mencabut laporannya dan akan berdamai dengan Rizky Bilar sebelum penetapan tersangka Rizky Bilar. Hotma mengungkapkan hal tersebut tak dikubri sepihak Polres Metro Jakarta Selatan dan tetap menampilkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT di hadapan awak media. Hal itu membuat Hotma masih tompul emosi khususnya terhadap Kapolres Metro Jaksel, Kombes Adi Ari Syiam Indradi. Bahkan Hotma pun di hadapan awak media menunjukkan amarahnya dan menantang Kombes Adi Ari. Seperti diketahui Kombes Adi Ari adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan yang baru saja menjabat. Penunjukkan tersebut tercantum pertanggal 24 September 2022. Namanya masuk dalam daftar polisi yang dimutasi oleh Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Metro Jaksel, Kombes Pol Adi Ari Syiam Indradi mengemban amanah sebagai Kabak Anef Biro Binops Bares Krim Polri pada tahun 2022. Sementara itu sebelumnya lagi, Adi Ari pernah menjabat sebagai direskrim Mumpolda D.I.E. Saat menjabat sebagai direskrim Mumpolda D.I.E., dirinya pernah menengani kasus kekerasan di Jambu Sari Condong Catur Depok Kabupaten Sleman. Kekerasan ini diduga menyebabkan terjadinya kerusuhan di Babar Sari Kabupaten Sleman dan viral di sosial media. Adi Ari pria kelahiran 10 September 1976 ini juga pernah mengemban amanah sebagai Kapolresta Tanggerang. Saat dirinya menjabat sebagai Kapolresta Tanggerang, kedudukan tertinggi Polri masih diduduki Jenderal Polisi Idam Aziz. Dia merupakan lulusan Akpol 1998 yang berpengalaman dalam bidang resersi. Bahkan peringkat dua lulusan terbaik Akpol ini kerap dipercaya sempat menjadi staf pribadi sejumlah Kapolri. Kombes Adi Ari ini ternyata sempat menjadi staf pribadi tiga Kapolri, yakini semasa Jenderal Timur Pradopo, Jenderal Sutarman, dan Jenderal Badro Din Haiti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!